Dan oke seperti yang kalian lihat disini dan ternyata anak gue sudah lahir guys ya ke dunia ini Dan hello guys sebelum bersama gue disini di video kali ini kita akan menunjukkan lagi game player game medieval dynasty Dan jadi sebelum kalian lihat video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe Jadi terbuka-buka langsung saja kita melanjutkan gameplay dari game medieval dynasty Dan oke guys sekarang kita sebelum gameplaynya jadi terbuka-buka langsung saja kita melanjutkan gameplay dari game medieval dynasty kali ini Dan jadi guys ya disini kan gue sudah ada yang namanya bahan tambang guys Disini gue nyuruh pekerja sumpah guys selama bener-bener nganuin ya guys ya Jadi mungkin disini gue pindahin aja siapa sih ini namanya tadi? Si Zyberg Zyberg ini gue akan taruh dia kesini guys Nah dan ternyata gue sudah bisa untuk membuat ini ya bahan-bahan produksi baju-bajuan guys Jadi bahannya itu adalah setra guys Jadi gue bingung nih ini Nih kita lihat nih kita lihat dulu ke kandang kita guys Nah inilah maksud gue guys ya Jadilah dia jadi disini tempat main-mainan ini hewan-hewanan guys Jadi kalau misalnya ada bebek-bebekan dia mainnya disini nanti Ini kan rame nantinya Nah pokoknya kayak gini guys Juga ada yang keluar-keluar nih ayam-ayaman Nah untuk babi juga nanti bakal gue taruh nih gue pager juga kesini guys Kesana babi kita udah gede guys ya Topik female sama si hok mana hok yang gede Ini namanya babi guys ya Gue gak tau guys ya Soalnya ini emang bener babi kan namanya Tuh emang babi kok namanya Oke Tinggal kita tunggu anak babinya nanti guys Oke langsung aja kita ngelanjutkan guys ya Jadi ini lediap Bentar Gila yang ngeri juga ya Gede bener nih Nah jadi disini kita lanjutin ding Nah jadi disini kan gue ada straw guys Ternyata straw ini kegunaannya adalah untuk Eh flux ding maksudnya Flux ini kegunaannya adalah untuk ngebuat ini guys Nih Jadi kegunaan dia itu adalah ngebuat ini guys Silinan treat guys Nih jadi kita bisa buat panah sekarang guys ya Jadi gini aja langsung Ini gue manajemen sih Siapa tuh namanya Welbert Welbert bukan sih Nama kamu Welbert Zybert Zybert mana Zybert Zybert ya Oke itu di ini Storage bukan produksi Produksi di Sewing Hood Jadi digini guys Oke jadi langsung aja gue buat Clean and treatnya Sekitar 20% Bentar guys Disini gue beli semehnya dulu guys Disensinya Baru nanti Nah ini kan udah bisa nih Buat clean and treat gue Gue beli juga Clean and treatnya Gue buat juga Sebentar guys ya Clean and treat Ini 22 Clean and treat Ini apa tadi namanya Clean and treat Ke Clean and fabric Clean and treat Ke clean and fabric Clean and treat Clean and fabric 20% Lagi dikerjain Ini 20% Jadi disini gue masih bingung nih guys Bahannya Apa yang mau gue beli jual disini guys Disini juga kita bisa buat nih Butuh letter Ini paling kita berburu Ini semehnya udah bisa kebeli ya Tapi butuh tin Tin bar itu adalah kegunaan buat ini Ini buat ini nih Udah guys ya Ini kita juga bisa buat ini Jadi gue pilihnya yang ada Bahan-bahan aja guys Letter kan gak ada Jadi gak gue buat Paling gue buat baju aja dah Nah ini kan butuhnya linen fabric Sama treat Jadi gue beli aja yang ini 250 ini Kayaknya sih mahalan yang ini guys ya Jadi langsung saja disini Iya mahal yang ini Oke Sangat aja gue beli Jadi disini gue akan Produksi baju aja Linen treat guys ya Linen treat Maaf lagi ya Udah gue buat baju aja dah Linen treat Mana ya Sewing Sewing food Mana ya Udah kebuka gak Carin kebuka gak Ntar kita cari dulu guys ya Cari dulu pokoknya Terusnya ada sih Nah ini nih Linen treat udah kebuka guys ya Jadi disini langsung saja Aku buat guys Sekitar 30% 30% 20% Ini kita banyain 35 dah 40 dah Kalau enggak 40 ini kan bahan utama Ayo udahlah guys 30 aja guys Nenya 35 35 lah Oh gue take it tuh 35 35 30 guys ya Jadi inilah dia Pokoknya Jadi produksinya adalah disini guys Apa Sewing food Gue taruh istri gue aja guys ya Taruhnya kini udahlah Sebentar ya Sebentar Istri gue gue jaga Suruh jagain aja Soalnya kan dia lagi hamil guys Aku nanti kan Ada hal-hal yang tidak diinginkan Water career Jangan Jangan Ini kamu jaga ini aja dah Jaga ayam Ayam yang banyak ini Fall breeder ya Jaga disitu aja ya Ya iya Ini whale bird Ini kamu enggak kerja nih Farmer Lumberjack Barn worker Gue taruh kemana ini Oh ini nih whale bird Ini nih Ini nih Yang nyari-nyari ini nih Guys Evakuasi sheet Kok dia enggak kerja sih Kok enggak ada dia Evakuasi sheet Nah Ini maksud gue Miner Miner ya Jadi penambang Dia tuh Fokosin sheet Extraksi pasti dia nih Fokosin sheet Kita lihat dulu Apa aja Limestone ini semen ya guys Ban semen guys Clay ini enggak tahu nih Gue apa nih Clay ini Ini balok kayu ini Jadi inilah dia lah Pokoknya guys Udah debut dia Ngambilin stone Limestone Sama streo Oke ya Hellberg udah semua kan Udah kerja semua kan Kita cek double check Oke udah kerja semua guys ya Jadi disini kita harus Nyari gelonggongan kayu guys Ini sumpah nih Lama bener berarti Dapetnya ini ya Stone X Nah jadi disini Gue mau ke pandai besi aja guys Mau gue ambil Bahan-bahannya Karena nyuruh Anak buah kita lama ya Mungkin gue ambil Lali aja dah kalau enggak Jadi nanti bahan Wah aduh flexnya Taruh sini aja Biar dikerjain Sama sini mereka itu ya Ini gue mau Ngambil chopper ore 90 Mati Gerak gue Bentar guys Nggak gerak guys Dua kali nih gue Dua kali balik Yang selesai ini aja Udah ngeden nih gue nih Tetep bahan tambang Berat juga ya Jadi nanti alat-alat gue Gue bakal gue ganti guys Dengan chopper ya Gue enggak pake Yang kayu lagi disini Ini kan udah gue kemarin Udah gue buat nih Tinggal kita tempa aja guys Ininya guys ya Kita langsung aja Tentu bahas-bahas Langsung kita Rebus guys Dan oke guys Ini udah selesai ya Jadi langsung saja Disini gue balik lagi Untuk mengambil itunya Apa chopper ore nya lagi Jadi disini gue ambil lagi aja Mana orangnya Disini ding Disini ding Nah chopper ore nya gue ambil aja Langsung gue panggang lagi guys Ini sebentar biar nge-lag gue Karena gue mau buat alat-alat guys Ini alat-alat yang persenjataan gue nih Kayak kampak Palu Ini-ini pokoknya Warden Huey Sekop lah kita buat Pokoknya guys Ntar Pertama-pertama gue Jadiin Balokan dulu guys Ini nyapa tuh Biji-bijinya ya Dari biji kita tempa Jadiin chopper bar Baru-baru kita tempa Terjadi senjata ya Jadi langsung aja Disini gue bakal skip lagi Oke guys Ini sudah selesai ya Jadi langsung saja Disini gue menuju Ke menempahnya guys Jadi disini gue Seperti biasa Gue buat chopper Hammer 2 Kita buat dua-dua aja guys Semuanya Oke ini sudah selesai guys ya Gue buat dua Jadi disini juga Untuk chopper X Gue buat dua juga Ini kekurangan balok nih guys Palu kayu yang kekurang Mungkin nanti gue nebang dulu nih Ke atas nih guys Gue gak mau guys ya Ini sekitar 5 detik nih Sama nih guys Oke jadi kita tunggu aja disini Chopper bar ya Pokoknya senjata kita Nanti bakal kita ganti semua guys Oke ini chopper ini udah Tinggalin ini pisau Gue buat sekitar dua Kalau pisau bahannya Cuma stick guys Kalau untuk yang lainnya Pakai lock ya Jadi langsung saja disini Gue skip aja Oke guys disini gue udah selesai ya Untuk chopper ke knife-nya Jadi disini cuma bisa Buat palu sama ini Karena bahannya stick guys Untuk cangkul sama arit Dia kekurangan lock Jadi gini aja dah Kalau gak gue ini Gue taruh dulu guys Apa tuh namanya Chopper ininya Ini sekitar berapa 29 kilo ya Mungkin langsung aja disini Gue taruh-taruhin dulu Nah jadi disini Gue mau nebang dulu Ke atas guys Untuk mengambil Paluk kayunya guys ya Ini dia lahan kita nih Gue mau gue tanamin apa ya Satu lahan ini nanti ya Gue bingung lagi Mau gue tanam apa guys Nah nantilah gampang ya Seher perjalanan waktu guys Ini kan mau musim summer nih Mungkin kita gue juga Gak tau nih mau nanam apa nih Paling gue ini Pengen ngebuat ini guys Tempat makanan guys Animal feeder Jadi gimana caranya Nanti biar kita gak beli-beli lagi Jadi disini gue lengkapin Dua-dua aja lah Buat cadangan guys ya Dan oke disini gue sudah Mendapatkan 8 balok kayu ya Jadi langsung aja disini Gue melanjutkan Untuk menempa disini Gue ambil dulu Chopper barnas Sticknya Taun juga Oke gak apa-apa lah Nggak ada ngeden dikit ya Jadi disini Kalau misalnya ini udah Chopper sovel Untuk yang bahan-bahan Terbuat dari batu Nanti bakal gue jual guys ya Nanti mungkin abis ini Gue menuju ke desa Untuk ngejual bahan-bahan yang lain Nah disini chopper sovel Udah Chopper sovel ini udah Arit Gue bawa Ini cowoknya kayaknya Masih gak berguna guys ya Ini gak usah lah Buat-buatan hui aja Buat-buatan hui Gue buat dua guys Buat-buatan hui Soalnya kan Arit kan Gue gak Anuin guys Mungkin nanti gue taruh aja Langsung ke ini Apa ke peternakan Kalau gak gue buat aja dah Kalau gak guys Gue buat aja dah Kalau gak Nah ini gue buat dua aja Udah Biarin guys Gue buat dua aja Nanti kita bakal taruh ke bar Langsung ya Biar nanti pekerja Para petani kita aja Yang nyabitin Bahan-bahan kayak Oat Dan lain-lain Disini itu guys Langsung aja disini Langsung aja disini Gue selesai Jadi disini gue simpen aja Bahan-bahan Sebentar gue liat dulu Gue langsung menuju ke ini Oke jadi disini gue langsung aja Menuju ke kota guys Abis ini guys Ntar disini gue Chopper knife nya gue ini Ini bow kita bisa buat nih Oke sebelum itu Langsung saja disini guys Kita pake-pakein Nah chopper X Gue taruh nomor satu Hammer nomor dua Nomor tiga mananya sih Chopper W Nomor tiga Ini masih belum ya guys Apa itu namanya Stompi Kake Nomor delapan Pisok mana Pisok nomor delapan Ini gue taruh nomor ujung aja Karena kan jarang pake Sovel-sovel tadi kayak gue buat guys Mana yang namanya Sovel Sovel gue taruh nomor lima Berarti Stompi Kake aja Yang gak kurang guys ya Kalau saja disini gue taruh Bahan-bahannya guys Oke Gimana ya Disini Chopper par Sikta 11 Ini mau gue ambil nih Manur nih Mau gue persiapin Jadi kan ini kan Sebentar lagi Pure Pure iron Jangan Di nantret gue ada satu Garam ada 36 Ini gue ambilin aja Ini mau gue jual-jualin guys Kalau fabrik Mungkin ore nih Masih belum berguna nih guys Oke yaudah 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 ya Gue ambil lah Jual aja dah Bronze X Oke Jadi disini langsung saja disini Ntar gue cek inventory Sekitar 56 Kok berat bener ya Ntar gue makan Ton 3 Boden plate Oke jadi langsung saja disini Gue menuju ke Esa ya Dan oke guys Sekarang kita sudah di desa Jadi disini sudah malam hari guys ya Dikarenakan tadi di perjalanan Gue Gicil-gicil guys Untuk ngebuat ini guys ya Pisau apa itu namanya Terbuat dari batu ini Udah gue crafting sekitar 31 Jadi langsung saja disini Gue jual lah Oke Edwin Oh ntar Apa aja yang gue jual ya Disini gue jual chopper knave yang mau rusak Stone knave ada 31 guys Langsung saja gue jual ya Sekitar 620 Gue jual Chopper X Jangan gue jual Yang stone-stone gitu guys Gue bakal inilah Gue jual Ini gue jual Stone pikaku jangan Jual Boden hui Boden softball Gue jual aja Simple torch jangan Peter jangan Stick jangan Boden plate Boden cup Bila murah juga ya guys ya Oke disini gue udah selesai guys ya Jadi disini gue mau beli ini pak Jadi ceritanya saya ini mau beli Mana ya Raya Pot sama Apa lagi itu bahan pembuatan guys Lupa lagi gue pembuatan makanan Bentar bentar Bapak ada ini gak pak Manure ya pak El teaser mahal pak Bapak jualnya pak Ada ya pak ya Oke Kita cari dulu guys Yang jual felt Apa felt teaser ya Gue mau beli ya Apa jual gak Abang-abang Manure Saya beli semuanya aja Animal feeder juga Saya beli sekitar 15 aja 450 guys Gila lo mahal lo Oke disini Gue udah selesai Ada lagi gak sih Yang jual Manure Apa ya Raya Oh bentar guys Gue bentar ya Bentar bentar Dan oke Ini untuk pembuatan makan ternak Jadi adalah Ot sama raya Sudah gue catat sih sebenarnya Bentar kita cari dulu Ot sama raya Ada gak Bapak ini jual Ot sama raya 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 Ia harusnya ada yang tulisan Sheet-sheet ini guys Mungkin bukan disini Belinya guys ya Gue jejal beli aja dah Raya ini gue beli 5 aja Nanti gue balik lagi Kalau misalnya gak bisa Itu aja guys Pusing pala ya Oke let's go Jadi disini kita cari lagi Yang jual manure Mana sih yang jual ayam Bentar-bentar ada gak Sani Itu doang sih dia Bapak tadi gak ada yang jual manure ya Tapi gue sini keminum-minuman Abang ibu ini jual apa Oh ada manure gak bu Balik lagi Saya mau beli manure Ada manure gak bu Gak ada guys Gak ada ya Jadi langsung saya disini Gue menuju kembali ke rumah kita guys Emang bener-bener gak ada guys ya Bentar Double check Gak ada bang Bentar bang Bentar bang Halo man Banyak produk yang terbaik Banyak produknya ya Benar Animal feeder Capa gesit Gak ada guys Bener memang gak ada guys Veltizer 7,5 Yang aku buat Buat aja bang Thank you bang ya Let's go guys Langsung aja kita menuju ke rumah ya guys ya Sama-sama gue mau ngebuat Apa tuh Alat bibitnya dulu Baru nanti gue menuju Ke rumah kita guys Oke jadi langsung aja disini Gue menuju ke home Oke guys Kita sekarang sudah ada dirumah ya Jadi langsung saja disini Gue mau menuju ke pan dulu Untuk ngebuat Veltizer Banyak-banyak guys Karena kan Soalnya besok sudah mulai Apa menuju ke panen guys ya Manure ada manure gak disini Manure gue taruh dulu ininya Apa tuh namanya Oat gerain Sama rai gerain Kayaknya sih gak bisa ditanam deh Menurut gue itu guys ya Harus kita cari lagi nih Road Gue ambil Peltizer Peltizer 69 disini Oh gak bisa guys Sudah ya Langsung aja Gue buat peltizernya dulu Oke disini gue udah membuat peltizer ya Sudah selesai membuat peltizer Langsung aja disini gue Mentaruh dia Roadnya gak kepake Belum kepake maksudnya lebih tepatnya Manure gue taruh dulu Animal Feeder Langsung aja gue taruh-taruhin dulu guys Animal Feeder ya Disini kita cek-cek Bebek Bebek makanan aman Bebek makanan 33% Jadi disini gue mau fokusin dulu Untuk kepakan ternak guys 13% langsung aja gue taruh Biar istri kita yang ngasih makan ya Gue taruh sekitar 8% Karena kan banyak manusia disitu ya Kehidupannya ya Ini gue langsung aja menuju ke kanan babi Kita lihat Oke honor sumpah 15% langsung aja lah gue refill aja guys Oke udah 40% ya guys Sekarang disini gue menuju tidur ya Sekarang besok kita akan melanjutkan untuk Berpanen-panen ria Bentar Kalau gak kita manajemen aja dulu Ya guys jadi Rai sama Oat ya guys ya Jadi kita langsung aja siapin lahannya disini Oat sekitar Ini sih sebenernya ya Bagusnya ya Apa manjang ke atas guys ya Bentar gue clear dulu sebentar ya Gue clear semua dulu Apa manjang ke atas ya Lebih bagus ya Kita bagi disini Gue langsung Kuat 5 Kita bagi Rai Rai 5 Rai 5 Rai sama Oat 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 5 Ganjil tapi guys ya Nah Bentar Kita penuh-penuh ini ya Ayo udah lah lantak lah guys Oat ini guys Nah jadi kayak ginilah guys ya Bentuknya guys Tanaman kita nanti Biar aja nanti besokan harinya Gue cari bibitnya paling Oke jadi disini kita Sep Cek di double check Management kita lihat Farming udah ya guys ya 80 96 Jadi kayaknya sih kurang sih guys Menurut gue guys Oke jadi langsung saja Kita bawa basa-basi Kita menuju ke hari selanjutnya Di besok guys Hari sudah semakin malam Dan langsung kita menuju Ke Next season Dan oke Seperti yang kalian lihat disini Dan ternyata Anak gue sudah lahir guys ya Ke dunia ini Dan inilah dia penampakan dari anak gue guys ya Sudah bayi ternyata bung dia Dan jadi disini kita disuruh namain dia guys Namanya siapa ini Banyak bener guys Oh pilih-pilih nama katanya guys W untuk seleksi Namanya adalah Angar Angar Bios Buu nama-nama orang medieval kayak gini ya Talebor Deder Sebentar ya Gue cari-cari dulu nama yang bagus ya Untuk anak kita ini ya Familiar Gold Gundolf Gundaw Gundolf Godfrey Gerwesi Herbert Igor Iglov Izbor Apa namanya ya Izimir Conrad Leonard Leopold Oke namanya siapa guys ya Jangan susah-susah Nadar Nadar Ada nadar orang sini Namanya Nadar Namir Siapa Odolan Oldmir Oscar Original Rambler Robert Gila ya sumpah guys Namanya bingung ini Gue pilih namanya siapa Z Siapa namanya Z Kalau misalnya Z 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 disini gue menamai anak gue dengan nama Edgar dan inilah dia guys bentuk muka dari anak kita ya masih little-little chili pepper disini nanti istri gue lagi mengandung oke 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 terima kasih sayang telah melahirkan anakku ke dunia ini bentuknya guys lihat mukanya guys mirip gue gak guys oke ya nice pokoknya guys istri kita sudah melahirkan disini jadi langsung saja kita mencari nafkah ya guys karena disini sudah musim ini ya sudah musim panen sudah musim apa itu namanya tanam jadi disini sebentar kita double check dulu guys kita lihat dulu guys ah dimana lagi yang buat ot guys ya bingung lagi yang jual ot dimana lagi ini oke jadi langsung saja disini gue menuju ke desa-desa guys untuk mencari bibit ot ya sama Rai pertama-tama gue menuju ke Borowo dulu oke jadi langsung saja disini gue menuju ke Borowo oke guys sekarang kita sudah di Borowo ya jadi langsung saja disini ini jualan apa bang abang jual apa bang kami mempunyai produk yang terbaik kami mempunyai produk yang terbaik halo bang halo, hari yang baik halo, ada yang banyak produk yang terbaik ada yang terbaik ada yang baik oke selamat menikmati oke disini guys gak ada guys ini jual bibit ya beranika antara beranika satu beranika dua kalau gak diseberang situ lah guys kita cari ya bibit yang jualan ot sama Rai oke guys disini gue sudah ada di kota beranika satu ya jadi langsung saja disini gue mencari owat sama Rai owat sama Rai owat sama Rai mana yang jual bang ini dia guys oh ini mau obat-obatan ini mak owat sama Rai bang owat sama Rai owat sama Rai owat sama Rai gak ada guys bener guys oke bang owat sama Rai guys gak ada guys berarti kita menuju ke kota beranika satunya kalau misalnya gak ada ya yaudah kita ke kota seberang berarti jadi langsung saja disini gue menuju ke kota beranika kedua oke guys disini gue sudah ada di kota beranika kedua seperti tanda-tanda untuk itu gak ada guys ya bentar disini ada yang jual bang jual bang jual bang jual salah guys gak ada guys bener guys bentar disini gak ada ketutki kalau misalnya ketutki kronika ini udah keturing guys hari ini guys ya keturing untuk mencari bibit kuat sama Rai terus saja kita menuju ke sana jadi disini gue mau fokus untuk membuat makanan animal guys ya oke guys sekarang kita sudah ada di kota tutki disini guys ini buah nape ya traw kayaknya ini ada gak yang jualannya ya ini ada yang jual panah sama kuda paling gak jual apa ini jual panahan kalau orang ini maka mainannya kasih bang gak jual bibit ya bang sekarang ini ada petani ini yang jual apa tuh namanya guys ya bener ya kuda nih padang kuda nih mungkin ini straw juga nih makanan ini nih makanan apa tuh donkey 4 ribuan harganya guys baru bisa sih kita beli guys nanti aja lah ya jadi disini gue menuju ke kota kronika kalau misalnya gak ada kesini ini baru kesini kesini kita aja lah guys oke asal aja kita menuju kesana ya guys sepertinya disini gue melihat ikan guys sebentar ya ikan disini meninggal mati orang itu eh kau minum res rupanya ikan disini rupanya ya tulup dulu dia nih mati mati ambil-ambilin dulu karena kan panahnya gak rusak setelah lah guys langsung aja nanti kan kita bisa ngebuat ini mungkin episode selanjutnya kita buat tempat kandeng ikan guys ya disini gue mau ngepuss aja guys untuk mencari bibit rai sama oat ya oke guys disini gue sudah di kota apa tuh namanya ini di kota rolnika ya jadi disini kita lihat oh iya ada-ada yang jual yang jual ada semoga aja dia jual oat sama rai guys kita lihat aja dulu disini abang abang nadar nadar oat sama rai jual apa oat sama rai oat sama rai apa gen-gen ini guys ya bibit nih guys ya kok bingung lagi oat sama rai rai grind talking to the kitchen rai harvest the grind to the dresden floor to the burn tumpah guys kayaknya sih gak ada yang jual ini guys gue maling guys gue menuju ke lesnika gue balik aja deh guys ke ghost ofia aja deh gue balik dulu ya oke guys disini ternyata untuk bibit oat sama rai adalah ini guys soalnya gini guys ini kan ada nih oat grind ini ternyata gini ternyata gini nih kita lihat nih tuh udah ditanam ternyata guys tuh sekitar 1,2,3,4,5 ini lagi ngurusin ini baru nanti menuju kesini guys ternyata bibitnya adalah ini ya kurang ajar gue udah muter-muter kesitu ya nanti ini bibitnya guys jadi langsung disini gue langsung mana sih namanya mana tadi namanya oat grind sekitar 40 mungkin oat sama rai rai mana rai rai grind sekitar 40 50 dah kalau gak rai 10 dah guys ini gue juga jual daging ikan tadi yang kita tembak tadi beri ini jangan tarfior gue jual 4 oat sama rai ya gue tambah 10 sama manuro jual gak bang manuro gue beli semua aja dah tuh ini jual mahal juga 45 loh iron jual aja dah guys kalau plank juga gue jual tadi kan gue nemu medium basket juga jadi langsung saya disini kita menuju kembali ke desa untuk ngebuat bibit ya guys dan oke guys sekarang kita sudah di rumah gue ya jadi langsung saya disini gue mau menuju ke ini dulu sebentar ya disini gue mau menuju ke barn dulu guys disini gue mau naruh beri kita guys karena disini gue mau buat ngebusukin apa makanan biar bisa jadi pupuk guys ini kayaknya gue udah ngebusukin apa tuh nah rod ini nah kita bago ya 400 gila loh 400 rod jadi disini gue mau naruh aja guys jadi nanti disini beri ini gue bakal busukin biar dia jadi rod kayak gini guys nah jadi lahir kita ambil ya setelah aja kita menuju ke sebentar gue taruh dulu daging-dagingan ikan-ikanan sebentar guys gue taruh dulu mat rod gue ambil flex jangan oke disini kan gue mau fokus untuk ke pertanian besar guys nanti kita bakal cek-cek ya bener apa gak bibit yang gue beli ini guys miling boss sih menentukannya benar guys oke langsung aja kalau gak gue buat dulu aja guys oke untuk pembuatan peltizer udah yang dari manure gue taruh aja dulu habis ini kayaknya peltizer abis gak dia 38 kayaknya aman rod tinggal langsung saja guys ini 43 loh dari cabage guys ya terus menuju ke apa pembuatan peltizer disini oke guys disini gue sudah buat ya peltizer disini gue taruh lagi aja bentar rod bukan nih peltizer flexit toad sama rye ya udah tanam-tanam lah pokoknya guys cek dulu guys bener apa gak yang kata gue itu oh kan ternyata bener kan toad tulisannya guys nah jadi kita gak perlu lagi tinggal tunggu aja nih panen besar mungkin besok nih ini apalagi nih knowledge ini gue builder aja dah nah kita cek dulu manajemennya farmer farmer farm worker buat jadi farmer aja dah barn oh kerja barn jadi farmer oke bebas guys ya jadi langsung aja kita menuju ke besok harinya lagi dan oke guys sekarang kita sudah hari selanjutnya jadi inilah dia penampakan my children penyelmangat kita guys ya oke jadi disini kita langsung saja melanjutkan tapi sebelum itu guys waktu kita sudah kepanjangan kita hiris sampai sini dan oke untuk episode kali ini sampai disini aja kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya besok dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tunggu like komen dan subscribe jika kalian yang salah masukkan silahkan tulis kolom komentar kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya di besok sampai jumpa selamat menikmati